Perkiraan jumlah pelamar prioritas 1 P3K 2022 Jawa Tengah guru PPKN SMA SMK Jadi sama seperti video-video saya sebelumnya yang perkiraan jumlah pelamar prioritas 1 untuk guru PPKN ini juga, ini datanya saya ambil dari hasil tes tahap 2 Ini saya kelompokkan pada kabupaten, tetapi kalau misalkan ada salah harap dipaklumi gitu ya, karena saya mengerjakannya ini atau membuat ini secara manual gitu ya Jadi total guru PPKN ya, yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 itu ada 423 orang ya 423 orang Nah, 423 orang ini akan masuk ke prioritas 1 kalaupun itu, kalaupun besok mau mendaftar lagi ya kalau tidak mendaftar lagi berarti itunya berkurang itu 423 nya sudah tidak 423 lagi tetapi lebih rendah gitu ya Nah Dari 423 orang ini yang masuk prioritas 1 semoga teman-teman semuanya ya guru PPKN terutama guru PPKN karena ini ya, semoga bisa lulus bisa lulus, bisa mengisi formasi karena kemarin tidak bisa mengisi formasi semoga kali ini bisa mengisi formasi dan ditempatkan di sekolah yang terjangkau lokasinya gitu ya yang strategis, yang dekat rumah gitu lah ya kurang lebih demikian dengan video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, penjaga, lonceng berikan komentar positif selesai sebut saya tonton suka video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar kubilpasto, jangan komentar dengan link jangan komentar-mentara subscribe, jangan komentar-mentara dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan bagian youtube terima kasih sudah melihat video saya ini sampai selesai terima kasih